Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, tahukah kalian bahwa saat perjuangan kemerdekaan, penyakit cacar menjadi penyakit mematikan bagi rakyat dan para pejuang kemerdekaan. Nah, sehingga dibutuhkan tenaga medis untuk menyediakan suplai obat dan mengembati tentara yang terluka serta mengatasi penyakit cacar ya adik-adik yang mengancam di kala itu. Pada video kali ini, kita akan membahas perjuangan seorang dokter yang berhasil menyelamatkan vaksin cacar saat terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Tentunya kalian masih ingat ya adik-adik? Nah, kita ikuti bersama ya. Sebelum Indonesia merdeka, Belanda sudah menaruh perhatian terhadap ancaman cacar dan mengembangkan vaksin tersebut melalui Institut Pasteur Bandung. Lalu, saat sekutu menyerbu Bandung pada Oktober 1945, vaksin yang dikembangkan tersebut, vaksin cacar adik-adik ya, terancam dikuasai oleh Belanda. Untungnya nih, ada seorang dokter yang berhasil menyelamatkan vaksin cacar tersebut, khususnya ya tadi saat peristiwa Bandung Lautan Api ya adik-adik ya. Dan siapa dokter tersebut? Beliau adalah dokter Sarjito yang merupakan direktur pertama Institut Pasteur. Jadi, institut ini adalah tempat memproduksi vaksin dan obat-obatan bagi para tentara dan masyarakat ya. Itu saat perjuangan kemerdekaan adik-adik. Nah, bagaimana dokter Sarjito menyelamatkan vaksin cacar adalah dengan menorehkan atau menyuntikkan ya vaksin tersebut ke dalam tubuh kerbau. Lalu kerbau tersebut digiring nih dari Bandung ke Kelaten. Karena institut kan berada di Bandung adik-adik ya dan karena situasi darurat akan dipindahkan ke Kelaten. Virus tersebut akan berkembang selama perjalanan adik-adik ya kurang lebih dua minggu ketika perjalanan dari Bandung ke Kelaten. Nah, jadi setelah itu virus yang ada di dalam tubuh kerbau akan dipanen. Nah, bagaimana caranya? Dengan menyembeli dan limpahnya diambil untuk mendapatkan vaksin cacar adik-adik ya. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa memilih kerbau? Mengapa dipilih kerbau? Karena jika menggunakan alat-alat yang modern itu akan mendapat blokade dari Belanda ya. Jadi, kalau kerbau ya Belanda tidak curiga. Nah, singkat cerita vaksin dari Institut Pasteur yang diselamatkan tadi ya. mampu menyelamatkan tentara dan masyarakat dari berbagai penyakit terutama dari wabah penyakit cacar ya adik-adik. Institut Pasteur sendiri juga mampu memproduksi vaksin lain ya. Punya vaksin penyakit menular lain seperti tipus, kolera, disentri, dan pes. Nah, yang sempat mewabah di Salatiga, Kebumen, dan Yogyakarta pada saat itu adik-adik. Nah, tentunya dengan alat dan kondisi yang seadanya adik-adik ya sangat terbatas. Nah, jadi adik-adik Profesor Dr. Dr. Sarjito ikut berjuang dengan menggunakan keahliannya ya. Beliau tidak mengangkat senjata tapi menggunakan keahlian kedokterannya. Dan kemudian beliau juga yang memiliki ide untuk membangun rumah sakit pendidikan yang dikelola bersama oleh Departemen Kesehatan dan Pendidikan. Ini rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito yang ada di Yogyakarta. Beliau juga akhirnya mendapatkan gelar pahlawan nasional ya oleh Presiden Joko Widodo pada November 2019 karena jasa-jasa beliau sangat banyak ya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas mengenai biografi Dr. Sarjito. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya adik-adik. Kita bertemu pada video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.